Ini juga menarik, Bang. Banyak yang khawatir ketika misalnya si Ipina akan menggunakan strategi parkir bus. Netizen banyak rame. Apakah Indonesia bisa membuka atau mencari celah? Sementara kan penyerang kita juga tidak ada penyerang murni, strike juga angin-anginan. Apa yang harus dilakukan Sintayang untuk bisa membuka celah itu? Kalau kita lihat permainan terakhir di bawah pelatih Tom Sainvit, kelemahan Filipina adalah ketika mereka diserang dari sisi sayap. Dia agak rentan di situ ketika sayap, cutting inside, kemudian itu yang akan merepotkan dua center back mereka untuk mengantisipasi serangan-serangan itu yang pakai bola-bola daerah. Dan itu terjadi waktu melawan Vietnam. Bagaimana Vietnam berusaha menyerang dari sisi sayap. Nah, pemain sayap kita sejauh ini misalnya, tiga Sintayang memiliki kalau yang mempunyai kecepatan ada Yaakob Sayuri. Yang berani dribble bola masuk ke dalam ada Yaakob Sayuri. Bisa jadi, saya memperkirakan bukan mustahil Yaakob Sayuri akan jadi starting eleven di pertandingan kali ini dengan karakter yang dimiliki. Di sisi kiri bisa jadi Ragnan Orat Mangun. Atau kalau STI mau berspekulasi, dorong Calvin Perdong sebagai winger kiri dengan pengalaman dan kematangannya. Terima kasih telah menonton!